Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak-kakak dan adik-adik pramuka dimanapun berada Salam Pramuka Oke ya, baik Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan pramuka secara online Kali ini Kari akan menjelaskan tentang apa itu pramuka Garuda Dan apa syarat-syarat untuk mencapai pramuka Garuda Ini disini Kari akan khusus membahas mengenai penggalang Garuda untuk tingkatan pramuka penggalang Jadi setiap kolongan pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan bandega Ini ada pencapaian tingkat tertinggi yaitu pramuka Garuda Ada pun syarat-syarat pencapaian pramuka Garuda untuk kolongan penggalang Yang pertama adalah telah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU Tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik Yang kedua telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK Untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus Sekurang-kurangnya 2 macam TKK tingkat utama dan 3 macam TKK tingkat madia Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan kukus depan di mana penggalang berada Yang ketiga menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang Baik di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan bergaulannya sesuai dengan satya dan dharma pramuka Yang keempat dapat membuat hasta karya sekurang-kurangnya 6 macam Yang kelima dapat menggunakan komputer teknologi informasi minimal internet Yang keenam dapat mengkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional Dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional Kemudian cara pencapaian masing-masing poin Kalian perhatikan Telah menyelesaikan syarat kecakapan umum Atau SKU Tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan Setelah dilantik Nah syaratnya adalah serahkan atau perlihatkan buku SKU pramuka penggalang Ya nanti ditalantik tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa Ya nanti disertakan Kemudian penyelesaian tanda kecakapan umum Atau TKU Nah ini untuk persyaratannya kalian bisa lihat tabel berikut ini Silahkan kalian amati dengan baik ya Untuk pencapaian ramu, rakit, dan terapnya Oke ada di Selanjutnya Ada sertifikat TKU Ya yang harus disertakan Sebagai bukti pencapaian TKU Setiap pencapaian tanda kecakapan umum harus diberikan surat tanda lulus Syarat kecakapan umum sebagai bukti peserta didik telah dilantik Jadi nanti ada sertifikat TKU yang harus ada Kemudian telah memiliki tanda kecakapan khusus atau KTKK Untuk pramuka penggalang Sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus Sekurang-kurangnya ada 2 macam TKK tingkat utama Dan 3 TKK tingkat media Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan kukus depan Dimana penggalang berada ya Dan ini pun disertai dengan bukti berupa SKK ya Berupa TKK juga Nanti ada TKK ada SSKK Kemudian sertifikat TKK harus ada sebagai bukti pencapaian TKK Jadi harus ada sertifikat TKK Selanjutnya adalah bisa menjadi contoh yang baik Dalam pasukan penggalang di rumah, di sekolah Dan bermanfaat bagi lingkungan, bergaulan Sesuai dengan satya dan dharma pramuka Di sini nanti disertakan dengan surat pernyataan Atau keterangan bahwa pramuka penggalang tersebut Dapat menjadi contoh yang baik Nanti dari pembina kukus depan Dari orang tua Dari kepala sekolah atau kamar pikus Dan juga dari ketua RT atau RW setempat Nanti KKK akan sertakan contoh sertifikat Untuk surat keterangan ya Atau surat pernyataan kelakuan baiknya Baik, untuk selanjutnya dapat membuat hasta karya Sekurang-kurangnya 6 macam Dari bahan yang berbeda Setiap hasta karyanya Ini contohnya Kalian bisa lihat hasta karya Banyak sekali yang minimal ada 6 Kemudian dapat menggunakan komputer Teknologi informasi minimal internet Jadi dapat mengoperasikan internet Kemudian dapat berkomunikasi Menggunakan salah satu bahasa internasional Bahasa internasional ini nanti bisa Storytelling Percakapan Perkenalan diri Dan menggunakan bahasa Inggris Atau bahasa yang lain Paham ya? Dari ya Nah, kemudian yang terakhir Setiap anggota pramuka Harus mempunyai kartu tanda anggota Atau KTA Gerakan Pramuka Ketika persyaratan sudah lengkap semuanya Nanti minta diujikan kepada petugas Yang ditunjuk oleh kuartir cabang Oke Itulah beberapa persyaratan pramuka Geruda Semoga kalian bisa memahaminya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Sub indo by broth3rmax